Kalau musim dingin di Korea itu berlaku kisaran 5 sampai 6 bulan Sangat lama sekali kan? Ya lama sekali kalau musim dingin di Korea itu Dan pokoknya tidak bisa dikatakan lah intinya itu ya Sangat dingin sekali Sampai ke tulang-tulang itu kerasa teman-teman Kalau pas lagi kerja malam itu apalagi ya Ini ya saya akan kasih tips kepada teman-teman semua Untuk khususnya ini yang masih pemula Masih baru ada datang dari Indonesia ke Korea ini Ini kita harus teman-teman wajib punya yang namanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jumpa lagi bersama saya Rudisi TKI Korea yang sangat kreatif sekali Di video kali ini saya tidak masak-masak atau bikin roti Jadi di video kali ini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman semua Jadi ini meneruskan video yang sebelumnya Suka-duka di Korea itu Di sini saya akan membahas tentang Bagaimana sih mengatasi musim dingin di Korea Dan apa saja yang kita harus pakai pas lagi musim dingin Biasanya orang itu kan tidak sama ya Terutama ini masalah kulit Jadi masalah kulit ini kan biasanya tidak sama Ada yang alergi dengan musim dingin ada yang tidak Jadi ini saya akan kasih tips atau berbagi pengalaman lah intinya itu ya Pengalaman selama di Korea ini Bagaimana sih mengatasi musim dingin di Korea Biar tangan atau kaki-kaki Dan pokoknya kulit di area kulit di luar itu Biar tidak retak-retak atau biar tidak garing Intinya itu ya Jadi ini ya teman-teman Apalagi saat ini akhir-akhir tahun Itu sangat dingin sekali Bahkan kemarin pagi itu sudah 0 derajat Jadi itu lumayan dingin sekali Itu belum puncaknya ya Kalau biasanya tahun-tahun kemarin itu puncaknya sampai 13-15 min Minus ya minus derajat Jadi itu sudah tidak dibayangkan lagi Untuk masalah dinginnya Pokoknya kalau diceritakan sudah tidak bisa Mungkin yang belum merasakan ke sini itu tidak percaya Bagaimana sih musim dingin di Korea itu Sedingin apa itu ya Jadi itu sangat dingin sekali teman-teman Itu sampai ada salju ada es itu Wah sudah dingin sekali Pokoknya kita jalan-jalan keluar itu ya Sudah melewati Kita sudah melewati tumpukan salju Atau tumpukan es Itu sangat dingin sekali Sudah dibayangkan kan Jika teman-teman tidak percaya Atau ingin merasakan Silahkan ambil es batu Dikasih ke ember Ember gitu ya Dikasih air Air dingin Dan tangan kita Kita masukkan ke dalamnya Ditunggu 5 menit saja Nah seperti itu teman-teman Rasanya itu sangat dingin sekali Pokoknya seperti itu Rasanya sangat dingin sekali Seperti tangan kita dimasukkan ke dalam es selama 5 menit Teman-teman silahkan dicoba Jika penasaran dengan musim dingin di Korea Dan kalau musim dingin di Korea itu Berlaku kisaran 5-6 bulan Sangat lama sekali kan Ya lama sekali kalau musim dingin di Korea itu Dan pokoknya tidak bisa dikatakan lah Intinya itu ya Sangat dingin sekali Sampai ke tulang-tulang itu Kerasa teman-teman Kalau pas lagi kerja malam itu Apalagi ya Wah itu sangat dingin sekali teman-teman Meskipun saya disini itu Bekerja di peleburan aluminium Itu masih kerasa dingin sekali Padahal itu saya sudah menggunakan 3-4 jaket Kalau pas akhir tahun ya Atau pas lagi musim salju itu Itu saja masih kerasa dingin Wah jadi pokoknya Sangat dingin sekali Ini ya saya akan kasih tips Pada teman-teman semua Untuk pusinya ini yang masih pemula Masih baru ada datang dari Indonesia ke Korea ini Ini kita harus teman-teman Wajib punya yang namanya ini Handbody Ini ya Kita wajib punya handbody Jangan malu-malu Kita itu harus pakai handbody seperti ini Ini handbodynya bebas ya Sesuai kulit kita Karena kulit orang itu kan beda-beda ya Saya menggunakan handbody citra seperti ini Jadi ini cocok juga di kulit saya Ini saya pakai Untuk pemakaiannya ini Kita harus seperti ini Jadi jangan eman lah intinya itu ya Kalau orang Jawa bilangnya eman Jangan sayang-sayang dengan handbody Kita olesin banyak-banyak saja Ini sampai disini Buka terus Sampai disini Sampai disiku sini Kita olesin semuanya Sangat banyak sekali Tidak masalah Terutama itu Biasanya Biasanya saya olesin ini Pas mau bekerja Dan berangkat bekerja Apalagi kalau pas lagi kita jalan-jalan Atau kita keluar Belanja gitu Kita harus wajib menggunakan yang handbody seperti ini Kita jangan malu-malu Untuk menggunakan handbody ya Karena ini sangat penting sekali teman-teman Ini kaki juga Kaki juga harus kita olesin semuanya Pokoknya jangan eman ya Ini kita semua itu Semua ini ya Dikasih Apalagi yang sini Dan yang terutama yang sini teman-teman Maaf ya Yang sini Ini bagian sini ini Kita harus olesin semuanya Yang banyak saja tidak masalah Yang sering itu Sini biasanya Kalau pas mesin ini Maaf ya ini Jadi seperti itu Kita Yang pertama saya sarankan Harus punya ini handbody Ini mereknya terserah Bebas apa saja Tergantung kecocokan kulit teman-teman semua Yang kedua ini untuk bibir Jadi untuk bibir ini Kalau tidak tawar Ini bisa retak-retak ya Sini Nah untuk mencegahnya Biar tidak retak Jangan memakai yang ini Jangan memakai handbody yang seperti ini Jadi kita harus beli yang Lipstick seperti ini Ini bukan lipstick untuk cewek ya Ini lipstick untuk musim dingin Seperti pelembab itu Saya pakai merek yang Nivea seperti ini Ini jadi Jangan Pokoknya teman-teman Jangan malu lah Ini bukan untuk cewek Ini benar-benar untuk musim dingin di Korea Semua orang Korea itu Pasti memakai seperti ini Biar menghindari untuk Pecah-pecah di bibir Ini ya Untuk pemakaiannya Sama saja dengan Cewek-cewek seumumnya itu Diolesin seperti ini Dan ini juga warnanya Kalau teman-teman Pengen yang merah itu Ada juga yang merah Ini yang putih Saya mengakai yang Warna putih seperti ini Merah juga bagus saja Tidak masalah Ini bebas ya Untuk mereknya disini Itu banyak sekali Teman-teman yang bertanya Ini belinya gimana Ini itu sudah banyak kali Di warung-warung Ataupun di supermarket Korea Sudah banyak kali Untuk menjualnya Apalagi pas musim dingin Seperti ini Jadi ini banyak kali ya Oke Jadi ini penting ya teman-teman Jadi dua ini penting sekali Pokoknya teman-teman Wajib punya Yang seperti ini Enkodi dan Enkodi untuk musim dingin Dan saya ingatkan lagi Kalau pergi-pergi Atau kita belanja Seperti itu Kita harus memakai Jacket yang berangkap-berangkap Dua sampai tiga jacket Tidak masalah Dan pakai kuplo ya Itu teman-teman Jangan lupa juga Pakai masker Kalau masker ini Saat ini Diwajibkan ya Oke teman-teman Semoga sharing-sharing kali ini Dan tips-tipsnya Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jika tips ini bermanfaat Silahkan share Kepada teman-teman semua Yang baru aja datang Ataupun Mau bekerja di Korea ini Biar Teman-teman nanti Tahu bagaimana sih Mengatasi musim dingin Di Korea ini Oke teman-teman Video kali ini Saya akhiri di sini dulu Jika ada pertanyaan Silahkan isi di kolom komentar Dan juga Jangan lupa kasih like video ini Dan komen di bawah Dan yang terpenting lagi adalah Subscribe teman-teman Subscribe channel ini Supaya Terima kasih Berkembang Dan juga menginspirasi Teman-teman semua Untuk membuat video-video Yang sangat berusaha lagi Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa